Assalamualaikum, hai semuanya jadi di video kali ini adalah video lanjutan yang kemarin yang aku sudah janjikan ke teman-teman semua yaitu adalah rekomendasi toko sepatu yang punya saiz kecil seperti apa sih videonya? tonton terus video ini sampai akhir ya nah rekomendasi toko sepatu pertama yang aku rekomendasikan ke teman-teman ini ada di mal-mal juga biasanya ada itu yang pertama ada Converse ini juga aku sudah singgung di video aku yang sebelumnya aku pakai Converse yang model seperti ini ini kalau nggak salah aku beli itu ukuran yang nomor 5 nah kalau 5 itu di Indonesia itu kaki orang Indonesia itu ukurannya 35 ini aku ambil Converse ukuran 5 jadi kalau nggak salah di Converse itu ukurannya itu mulai dari 33 kalau misalnya di Indonesia sampai paling besar jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari sepatu yang ukurannya kecil yang sporty teman-teman bisa cari di Converse ini biasanya Converse itu punya store di mall-mall itu ada biasanya Converse tapi kalau misalnya nggak ada teman-teman bisa cari di Sportation nah ini aku kebetulan belinya Converse ini juga di Sportation nah Sportation ini di Shopee juga ada teman-teman nanti aku bakal kasih linknya di description box nah rekomendasi toko yang kedua itu juga masih sangat familiar ini di mall-mall juga banyak banget ini dari Payless nah teman-teman pasti udah denger dong Payless itu seperti apa dan aku sukanya di Payless ini dia tuh punya ukuran-ukuran tuh yang kecil dari yang kecil sampai yang besar ini aku beli di Payless sendal seperti ini ini itu ukuran yang aku beli kemarin itu size 5 kalau di Indonesia sama kayak si Converse tadi sekitar ukurannya tuh 35 ini jadi di Payless ada nah rekomendasi toko selanjutnya yang emang aku udah pake dan aku seneng banget sama brand ini itu adalah si Ruby ini juga bagus teman-teman aku tuh punya 3 pasang dan warnanya tuh hampir sama semua ini Ruby aku ambil yang ukuran 35 dengan model yang beda-beda kemarin kan aku udah bilang nih yang ujungnya lanjut nih aku juga punya terus sendalnya juga ada ini Ruby itu menurut aku harganya juga affordable banget cuma sekitar 160an ribu dan aku sukanya dia itu punya size 35 bagus Ruby nah yang paling aku suka lagi dari si Ruby ini dia itu sering banget ngadakan diskon biasanya tuh harganya tuh dari 160 itu tinggal 80 ribu tinggal 60 ribu apalagi yang size-size kecil ini sering banget teman-teman diskon bahkan aku yang beli sepatu-sepatuku yang dari Ruby ini semuanya diskon nah teman-teman juga gak usah bingung karena Ruby ini di mall-mall besar itu punya store dan store-nya tuh cukup besar jadi gak usah takut kehabisan size-size kecil karena pasti ada terus kalau misalnya teman-teman yang jauh dari mall kayak aku rumahnya tuh di desa banget teman-teman tuh bisa justik biasanya aku juga justik nih teman-teman nah rekomendasi toko selanjutnya ini adalah si saudaranya Ruby ini juga masih aku suka banget kalau tadi si Ruby itu punya ukuran paling kecil itu 35 teman-teman yang punya size kecil lebih kecil dari 35 teman-teman gak usah khawatir di toko yang satu ini teman-teman bisa nemuin sampai ukuran 34 ini dari Urban & Co bener gak sih secara nyebutin mereknya kayak gitu ini dari Urban & Co aku beli ini yang kayak Tinkerbell gitu kan ini kalau teman-teman ingin tau ini size-nya itu aku beli yang size 34 dan ini emang lucu sih sepatunya kayak ada pump-pumpnya gitu ini sampai size 34 si Urban & Co ini juga dia kualitasnya juga bagus banget nih teman-teman nah rekomendasi toko yang selanjutnya ini juga banyak banget yang tanya dan aku udah sering banget pake sendal ini di video-video aku yang sebelumnya ini ada 2 sendal yang pertama itu dari Damelia yang warna putih ini ini juga banyak banget yang tanya sampai nge-DM di Instagram aku seneng banget karena teman-teman seantusias itu ini dari Damelia dan aku belinya itu kalau gak salah ini ukuran 36 tapi 36-nya si Damelia ini dia masih juga punya panjang di kaki itu 21 cm gitu 21-21,5 kalau gak salah ini aku belinya itu di Shopee nanti aku bakal kasih linknya di description box supaya teman-teman juga bisa cari ini bener-bener teman-teman ini aku suka karena dia bahannya juga enak gitu loh dan juga dia size-nya tuh pas di aku rekomendasi toko selanjutnya ini juga temannya si Damelia ini juga sering banget teman-teman tanyain di video-video aku sebelumnya dan juga memang sendal ini sering banget aku pake ini dari Visel nih teman-teman ini ukurannya 35 ini tuh udah lama banget sih udah sekitar 3 tahunan aku pake sendal ini aku pake di Wisuda aku serjana juga dulu ini menurut aku dia punya ukuran yang pas banget di kaki aku dan dia tuh gak kebesaran juga aku suka banget sih sama sendal ini mungkin kalau misalnya ini rusak dan udah gak bisa dipake aku bakal repurchase lagi untuk si Visel yang warnanya apa ya warna apa ya ini warna coklat warna krem kali ya krem nude gitu ini aku suka nah di rekomendasi toko yang selanjutnya ini adalah si dupe-nya Converse tapi aku belum pernah pake sepatu ini di video-video aku yang sebelumnya belum sempet pake ini menurut aku sepatunya bagus dia ini juga punya size kecil dan aku seneng nih nemu dupe-nya Converse yang mirip Converse yang Converse-nya mahal ini versi murahnya ini gak ada mereknya ini aku belinya di Shopee waktu itu muncul di brandat dan aku lihat ada ukuran 35 nah ini bagus nih temen-temen ini juga bisa dipake buat kita yang punya kaki kecil karena ada size 35 35-nya juga 35 kecil jadi bukan yang 35 luar negeri gitu temen-temen ini bagus banget nih serius bagus nah segitu dulu video dari aku untuk toko-toko sepatu yang punya size kecil sebenernya tuh masih ada beberapa sepatu yang belum aku kasih tau ke temen-temen karena sepatu aku tuh banyak yang dikos jadi belum sempet aku bawa pulang tapi kalau misalnya temen-temen pernah lihat aku pake sepatu ini ternyata aku belum bahas di video kali ini temen-temen bisa DM aku di Instagram nanti aku bakal bales mungkin segitu dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan memberikan info tambahan buat temen-temen seperti biasa kalau temen-temen suka sama videonya like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe temen-temen bisa ngasih semangat aku untuk terus bikin video thank you for watching, and bye-bye selamat menikmati